Hai eh itu jadi sebelumnya ini kesini karena ini patah sekarang kita udah ganti atur mau miring sini kanan boleh juga kanan juga boleh sebenarnya apapun bisa kita buat kita memang kita memang butuh kesabaran dan apa namanya ketelitian itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini trigger patah ya ini gara-gara patahnya kita mau buat seperti ini ini enggak ini kalau kita lihat 8 mili tebalnya kalau dari ujung ke ujung itu 12 ya kita mau ratakan dulu ini 8 kali 12 jadi ini kita mau miling dulu ini pakai T7 ya lebih keras kita meretakan dulu ambil untuk dasarnya dulu ya buat kita bisa jadi untuk untuk basisnya tepas ini kita kencangan sekarang nggak bisa keser ini untuk untuk melindungi gram supaya gramnya enggak kemana-mana ya makan satu mili kita potong sedikit kita potong dulu nih supaya ini enggak kemana-mana nah kita potong nah ini kita tipisin 8 mili ya sesuai dengan barangnya ya nah dari sini kita naikkan hati 8 mili 1,2,3,4,4 nah udah di sini kita makan lagi ya supaya enggak lari-lari ini ya oke oke kita sip selesai ini udah ukurannya sesuai ini 8 ya cuma disini nanti harus 12 ya ini nanti belakangannya sekarang kita lihat dulu ini kita lihat dulu kita bersihkan dulu mesinnya nih biar enak kita mau we out kita kasih blue paint dulu biar enak nanti udah tunggu sampai kering nah ini kita gambar disini kira-kira seperti itu lalu kita gambar nah seperti ini kira-kira nah nanti setelah ini kita masin yang lagi nih oke sahabat kita lanjutkan untuk miling ini kita ambil dulu yang disini kita ambil dulu yang disini oke 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 nah udah menentuk kemudian ini kita balik ya ini kita buat miring selesai oh mantap ini ya ini kita buat miring sedikit nah seginilah beres nah bentuknya sudah kelihatan ya selengganya ini potong yes pancangan kuat mantap nah kemudian kita miring kita milik miring nah ini sudah bentuknya kelihatan kenceng buang ini lagi nah kelihatan bentuknya udah mantap kita pukar ya bentuknya ini tinggal nanti finishing sebelum ini kita bentuk nanti pur sama lepos ini ini kita buka dulu nih bentuk dudukan mat dudukan mat kita akan cek dulu nih ke simetris oke sangat bagus simetris oke diameter ini harus dibuat agak tirus 10 ke 5 berarti berapa 50 50 oke 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 mantep us mantep ini tinggal finishing nanti, selanjutnya kita mau bor ya, ini kita akan bor 4 mili ya, kita ambil supaya lurus sip mantep, jangan lancat ya, kita bor 4 mili, langsung aja, oke pas saya rasa, ini bor sampai tembus selesai, kemudian kita bor samping, 2,5 mili, nanti dibor, terus dibelah ini bornya kita ganti, 2,5 mili, nanti dipakai untuk ulir M3 ini harus pas, sip, selesai, kemudian ini kita, kita bergaji ini, kita bergaji ini, kita bergaji sampai dalam, sampai sebesar ini, oh sedalam ini, oh berarti sampai dalamnya, oke, sudah selesai nah ini dia, ini siapa dah, ya kita, nih, nanti kita tinggal, potong dikit atas ya, dan kita bor 3 mili ini, ini dipakai untuk buat pengikan nanti ya, oke, 3 mili, sudah, kemudian kita bikin persengnya, 2 perseng, semper oke, beres, kemudian kita tinggal finishing, kemudian terakhir nanti ulir, kita tap, dan 3, finger match untuk match, oke, selesai ya, kita bikin lubang ini, sudah, selesai, sekir, supaya halus, sip, sudah ya, oke, selesai ya, selesai ya, mantap, ya, kita halusin dulu oke, selesai ya, sebelumnya ini, patah, ini dikit ya, jadi nanti kita potong juga, ini, kalau cuma pendek hasilnya, ini, kita potong, oke, jadi prosesnya banyak, ini ya, kecil tapi banyak, ini, kita bisa dulu, kita akan berkulir oke, baru kita tap lagi nah, setelah selesai, baru kita senai nah, ini kurang tinggi nih nanti gak bisa disini, mentok, kita pindah keragum aja kita pindah kesini ya, inilah sahabat, itu, ini hasilnya seperti ini nah, tadi sebelumnya ini ini, ini kan patah nih nah, kalau aku beli juga susah nah, kita buat hasilnya seperti ini udah jadi, nah, nanti ini masuk kesini ya ini masuk kesini ya, masuk kesini ya, masuk kesini tinggal dibaut nah, kemudian ini masuk kesini nah, masuk kesini sesuai keinginan ya nah, baru nanti ini ada pengikatnya disini ibaratnya seperti itu nah, ini panjang, udah jadi kita buka lagi eh, gitu jadi, sebelumnya ini, kesini karena ini patah sekarang kita udah ganti pakai ini masuk kesini nah, udah nah, ini bisa diatur mau miring kesini kanan boleh juga kanan juga boleh nah gitu ya, sahabat jadi sebenarnya apapun bisa kita buat gitu ya memang kita memang butuh kesabaran dan apa namanya, ketelitian gitu ya ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi terima kasih telah menonton video kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! terima kasih telah menonton! Terima kasih.